disini aku beli aqua cave crystal sheet harganya itu 200 per 220 wl dan disini aku udah punya 2460 halo selamat datang di video galastis di video kali ini aku ingin membahas beberapa hal yang berkaitan dengan aqua cave crystal jika kalian nonton video galastis sebulan lalu itu aku ada buat konten tentang beli aqua cave crystal block mukul bisa profit kemudian kemudian apa lagi ya intinya di sebulan lalu aku ada buat konten tentang aqua cave crystal jika kalian belum tahu aqua cave crystal itu farmable jika kalian punya anches level 6 body blockhead roll quest level 10 jika kalian gak punya set itu kalian gak usah farming lah udah pasti gak farmable wajib set rata kanan lah kalau anches level 5 itu masih pas-pasan kalau level 6 profitnya lumayan lah karena harga aqua cave crystal itu lagi naik sebulan lalu kan harganya itu 200 sheet per 180 dan itu aku udah bilang oke banget kemudian sekarang sebulan kemudian aqua cave crystal itu malah naik lagi harganya bahkan pas aku lagi buat video ini ada yang jual 200 sheet itu 230 disini aku beli 200 sheet per 220 ya karena aku udah bosan banget buat konten tentang aqua cave crystal di video kali ini aku ingin membahas beberapa hal yang berkaitan dengan anches level 7 sebenarnya anches level 7 itu gak ada ya gak ada yang bilang gak ada moods atau gak ada orang yang bilang tapi kalau ada anches level 7 kira-kira apakah kalian mau upgrade anches kalian saya dulu pas 2020 atau 2000 berapa ya pas anches masih sampai level 5 itu kan semua orang udah bilang anches level 5 itu adalah anches level max tiba-tiba growtopia itu di bulan Desember itu buat anches level 6 dan itu semuanya orang semuanya itu kaget lah dulu banyak banget sih yang udah punya anches level 6 sekarang bukan cuman galastis doang kalau galastis galastis itu cuman rajin buat konten di youtube sebenarnya dan kalau apakah ada anches level 7 mau atau enggak jawaban aku sih pasti mau lah soalnya kan alasan aku upgrade anches itu adalah untuk buat konten bukan cari profit ya beda ya di sini aku juga udah beli crystal reality di harga 23 dl 2390 atau berapa ya intinya 23 lebih sebenarnya pas sebulan lalu atau berapa ya aku ada buat konten yang membahas tentang apakah worth it upgrade anches level 6 kayaknya sebulan lalu juga ya konten itu di di sebulan lalu itu harganya masih 20 21 22 23 dan beberapa hari yang lalu itu pas aku mau buat konten tentang apa ya intinya ada yang jual crystal reality itu 25 26 27 di atas 25 dan aku kaget banget sih pas aku lagi buat konten pas aku lagi mau buat konten hari ini itu ketemu orang yang jual 23 90 itu aku langsung beli sih dan kebetulan aku belinya dua gak tahu apakah harganya akan naik atau turun tapi kalau gak naik juga gak apa-apa soalnya kemungkinan akan aku simpan lah kalau naik kan lumayan kan bisa profit kalau ada upgrade kalau ada anses level 7 udah pasti akan aku pakai untuk upgrade anses ya lumayan lah siapa tahu bisa nambah konten lagi kan sebenarnya kalau kalian bilang anses level 6 itu udah bagus menurut aku yang udah punya anses level 6 anses level 6 itu sebenarnya masih pas-pasan doang profitnya itu enggak gila-gilaan atau profitnya itu enggak wow banget enggak enggak bahkan masih banyak orang orang yang butuh gold potion kalau mereka pakai gold potion sebagai aku yang pertama aku nggak bisa karena aku berada di gold stick gold stick kalau mau keluar itu gampang kalau mau masuk itu susah banget yang alasan kedua kalau gold yang pakai gold potion itu berbayar kemudian waktunya itu 12 jam biasanya itu dari jam 12 yang sampai jam 12 biasanya dari jam 10 sampai jam 10 atau dari jam berapa sampai jam berapa lah sedangkan galastis itu main grotopia nya itu kadang kadang farming kadang nggak farming kemudian kayak buat kontennya itu juga lebih dari jam 12 malam pas aku buat video ini itu udah jam 3 pagi ya dan di video kali ini sebenarnya untuk gimana ya saya aku enggak saranin kalian untuk beli kristal reality juga sih soalnya kan kristal reality itu biasanya harganya akan turun pas lagi karnival kebetulan beberapa hari lalu itu karnival sih jadi mungkin harganya lagi murah kemudian kalau Desember itu biasanya mereka beli untuk upgrade level 6 kayak di tahun lalu itu aku juga overpay sebenarnya aku belinya itu 21 kalau nggak salah dulu-dulu pas pertama kali aku ini nih disini udah selesai ada di farming aquacave ya Oh belum belum aquacave crystal biasanya kalau udah nanam 2000an seed itu ada bonus 500 seed 500 seed yang ini aku tanam lagi kemudian nanti harvest lagi biar bisa sekalian lah soalnya kan kalau mau nge-break dikit-dikit aku malas jadi aku kumpulin banyak-banyaknya Oke kita lanjut bahas yang anses lagi lah ya di pertama kali aku anses pertama kali aku upgrade anses itu pas kristal reality itu masih di harga 8 dl iya sehingga aku dulu harganya 8 dl kemudian naik jadi 10 dl bahkan kalau kalian nonton videonya yang Mr.Songo atau VendingQ atau yang lama-lama youtuber yang lama-lama itu mereka upgrade-nya beneran murah banget dan mereka itu juga sebenarnya kalau udah punya anses enak banget sih profitnya kayak farming aquacave udah tahu pasti profit jadi aku bisa farming-farming terus sebenarnya cuman kalau untuk youtuber untuk konten kreator itu kan susah ya kalau aku buat konten farming anses eh contohnya aku kasih contoh lah ya misalnya kayak hari ini aku buat konten tentang aquacave kalau besok mau buat tentang aquacave lagi kan susah kan sedangkan kalau kalian mau beneran profit saran aku farming aquacave itu lebih lebih dari 10 kali kalau satu kali farming bisa profit lebih dari satu dl itu kan 10 kali udah profit 10 dl kan sebenarnya balik modalnya itu beneran cepat banget tapi untuk konten kreator itu susah lah kalau kalau apa ya kalau mau farming tiap hari disini udah selesai tumbuh ini aquacave itu gampang banget ya dia itu cuma 20an menit sebenarnya kalau kalian mau farming aquacave saran aku itu kalian nggak perlu beli banyak-banyak yang penting itu nge-breaknya sih mukulnya itu harus cepat lah pastiin kalian punya raimen ya kalau kalian punya raimen itu enak banget dulu aku farming aquacave itu sebelum ada raimen sih harusnya bisa farmable juga asalkan anses dan lain-lain lengkap lah kalau aku lihat orang yang ada di discord ihemo atau di discord krutopia mereka itu kadang ada yang jual crystal reality itu murah kadang tiba-tiba jadi mahal itu juga aku bingung sih kalau dulu itu sekitaran 8 dl 10 dl 20 dl sekarang jadi 23 menurut aku masih masuk akal sih soalnya kan makin lama harga barang kan makin mahal kan kemudian buat anses juga menjanjikan banget dari dua aku selalu bilang lah mending naikin kualitas daripada kuantitas contohnya kayak video galastis disini aku cuman farming dua ribuan 2 ribuan pohon 2000 pohon lebih lah ini dikit banget kan sebenarnya bahkan ini aku selesaikannya itu cuman sekitar 4 jam mungkin ini udah malas udah gaya-gaya yang malas banget nih 4 jam lah atau mentok-mentok satu hari lah sebenernya nggak sampai sehari sih ini aku buat videonya kalau naikin kualitas itu naik itu artinya upgrade anses dan barang-barangnya sih yang bisa gandain blog sedangkan video yang kayak vending queue buat itu kan menang kuantitas kan dia itu 10 ribu seat 20 ribu seat atau berapa word itu harus jumlah besar lah kalau kalian nggak punya anses jadi menurut aku bedanya itu beda banget sih mending naikin kualitas daripada kuantitas kalau kalian bisa kuantitasnya sebanyak mereka itu kalian udah profitnya lebih gila lagi sih dari dulu mereka suka bilang raimen itu menurunkan harga barang menurut aku sih enggak sih mungkin yang menurunkan harga barang itu anses level 6 soalnya anses level 6 itu terlalu overpower ya bedanya dengan orang yang nggak pakai anses itu beda banget disini aku udah selesai farming dan dapat 2.700 seat kalau dikurangi dengan jumlah awal-awal itu kan aku belinya itu cuma 2.460 itu profit 252 seat kalau dijual itu sekitaran 252 WL atau 3DL lah mungkin makasih sudah nonton video ini sampai habis dan bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax